Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara soal susunan Kabinet Menteri di pemerintahan mendatang. Hal ini disampaikan Prabowo saat hadiri Investor Daily Summit di Jakarta pada Rabu 9 Oktober 2024. Prabowo mengatakan bahwa susunan kabinetnya mendatang akan ada beberapa orang yang sama dengan Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi sekarang. Saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai Presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Jokowi Dodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk di saat-saat kritis begitu. Saudara-saudara, dengan demikian saya tidak akan banyak ulangi apa bahwa saya pernah rival, tapi saya bergabung. Ternyata nilai-nilai kita sama dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya. Menteri-menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Dia mampu atau tidak? Dia bisa atau tidak? Dia berjuang atau tidak? Mampu tidak? Mampu tidak dia deliver? Mampu tidak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat? Nah itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia, itu menuntut pengorbanan. Karena itu, saya kira satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa, dari bangsa, katakanlah tingkat menengah, dari bangsa yang keluar dari penjajahan, keluar dari 20 tahun perang terus-menerus, RMS, DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa-peristiwa, pereri permesa, terus-menerus. Tanpa henti dari 45 sampai 65, sampai 68, sampai 69. Separatis di sini, separatis di sini. Kita sekarang adalah negara yang masih utuh, negara dengan ekonomi ke-16 di dunia, negara dengan tingkat inflasi salah satu yang terendah di dunia, negara dengan pertumbuhan yang masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, suatu negara yang keluar dari krisis COVID-19, salah satu yang tercepat, dan dinilai salah satu yang terbaik keluarnya dari peristiwa COVID-19. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri.